salam bro ketemu lagi bareng gue Joe di vlog gue yang berikutnya nah kali ini seperti janji gue kepada kalian semua gue kedatangan tamu kamera action yang kemampuannya menyamai GoPro tetapi harganya jauh dibawah GoPro jadi ini betul-betul terjangkau buat teman-teman yang mau nge-vlog di daerah-daerah ekstrim atau itu di air di kolam di laut di pegunungan ini kamera ini recommended banget ya buat teman-teman karena menurut gue kualitasnya itu cukup mumpuni cukup bagus dengan desain yang begitu kuat kokoh tapi dengan harga yang terjangkau Oke tanpa basi-basi lagi langsung kita lihat baru tada ini dia bro yang baru gue janjikan pada kalian kalian penasaran teman-teman ini apa kan kita buka sama-sama ya ini kita singkirin dulu nanti nanti gue review satu ini dia bro Brika Bipro 5 Alpe Edition mark 2 ingat ya mark 2 ini bukan mark yang yang pertama ya Bipro 5 Alpe Edition yang pertama itu layar lebih kecil dan ketahanan baterainya juga kecil dan bedanya dengan mereka mark 2 ini ini sudah 4k sedangkan yang yang Alpe Edition yang pertama itu masih full HD penasaran apa saja isi kotaknya semangat kita buka sama-sama kita ada stikernya sampingnya ada perekatnya coba kita singkirin tuh wah oh iya Bro gue punya pesan buat lo semua yang baru beli kamera action kemudian eh merek apapun juga ya tanpa terkecuali sebelum lu pakai kamera action lu itu di dalam kedalaman air ada baiknya lu tes dulu casing waterproofnya cara mengetesnya itu coba dibuka lalu dimasukkan tisu ke dalam lalu dicerupkan lalu diambil kembali dibuka kalau tisu itu basah berarti tetap lu gak aman bro tapi kalau tisu itu tisu itu kering lu cemburin aja hahaha ini dia Bro waduh nyangkut Buah Mau Biasanya kalau membuka kese-kese woodro ini harus pakai obeng ya tapi entar aja kita singkirkan aja dulu eh biasanya kalau membuka kese-kese woodrope ini harus pakai obeng ya tapi ntar aja kita singkiran aja dulu ini dia barangnya bro berikadi profile disini tulisan 4K nya Ultra HD WiFi ini dia tampak belakangnya oke kita letakkan disini dulu ya kita coba lihat isi dalamnya lagi disini ada kartu petunjuk wah stiker original B Pro Alpha Edition disini gak ada tulisan maktu ya hanya B Pro 5 Alpha Edition kita dapat tiga buah kita singkirin dulu disini kartu garansi kita singkirin dulu pembersih lensa disini ada semacam kawat bro jadi ini fungsinya kalau gue gak salah itu untuk merekatkan B Pro 5 ini supaya nanti gak lepas kalau dipakaikan case nya sudah pengait lagi tambahan ini 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 case bagian belakangnya untuk waterproof juga tapi disini kita lihat ada disini terdapat lubang ini supaya sound kita tuh masuk suara kita tuh masuk ya jadi bisa ditukar tapi kalau kita untuk mau foto hanya untuk foto-foto aja cukup pakai yang bawaan tadi oke ini dia cadangan ini ini juga ini dia case nya yang buat untuk kita taruh di jadi eee tongsis tongkat narsis tongkat narsis hehehe ini dia ini ini gua kurang paham sih bro ya kita letakkan aja ini 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 kepala chargernya USB nya dan ini tali nya oke oke kosong ya kita singkirin dulu jadi eee gue sedih ada sedikit info eee brica eee B Pro 5 ini kalau gue eee telusuri gue lihat-lihat spesifikasinya itu gak kalah beda ya dengan GoPro Hero 4 jadi ini cocok banget recommended banget buat teman-teman yang pengen eee punya kamera action eee tapi dengan dana minim tapi dengan fitur yang lengkap jadi gue saranin lo cari brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 2 eee disini gue pernah baca di eee brica B Pro 5 mengeluarkan dua jenis ya di yang terbaru yaitu Mark 2 dan yang plus kalau menurut gue kalau untuk orang teman-teman yang mau banyak main di video lebih baik teman-teman semua ngambil yang tapi kalau untuk yang mau banyak khusus foto itu lebih bagus mengambil yang spesial apa perbedaannya antara brica Mark 2 dengan yang spesial gue akan kasih tahu lo tunggu aja di vlog gue yang berikutnya oke oke sekarang kita coba nyalain brica B Pro 5 ini sebentar teman-teman oh oh ini dia brief B Pro 5 Alpha Edition wah kayak emoji nyalain teman-teman teman-teman wah lupa buka plastiknya nih oke ini dia cukup cukup terang cukup terang keren gak nyesel jadi gue sarannya buat teman-teman yang pengen punya kamera action tapi dengan dana minim atau dengan dana seadanya kita katakan beli ini recommended ya kamera action saya berikan ya B Pro 5 ini cukup recommended buat teman-teman yang pengen kemampuan lebih tetapi dengan harga yang ya kita katakan miring karena gak semua orang pasti sanggup untuk membeli GoPro Hero 4 jadi kita tekanan dulu oke semoga video gue kali ini bermanfaat buat teman-teman ya gue gue harap kalau ada kata-kata gue yang salah tolong dimaafkan jika ada yang ingin disampaikan teman-teman tinggal chat ke account saya ada di deskripsi saya eh teman-teman bisa request apa yang ingin di unboxing berikutnya apa game-game yang ingin di ya review berikutnya karena gue akan siap gue akan siap membantu teman-teman untuk ya apa yang ingin teman-teman ketahui di video-video gue berikutnya gue akan buat sesuai request dari teman-teman semua jadi sekian dulu video gue kali ini mohon like share and subscribe dari teman-teman salam terima kasih terima kasih terima kasih